Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Rabu 28 April 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Satgas COVID-19 DKI Jakarta mengumumkan Adanya peningkatan kasus aktif di kluster perkantoran Peningkatan terjadi lantaran lemahnya pengawasan protokol kesehatan Dan aturan yang ditetapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andrian Sa mengatakan bahwa minimnya petugas yang ada menjadi kendala dalam melakukan pengawasan Pihaknya hanya bisa mengerahkan 18 tim pengawas perkantoran di seluruh Jakarta Di mana satu tim bisa mengawasi 3-4 perusahaan Berita selanjutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengungkap kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan di SMK Negeri 53 senilai 7,8 miliar Dua orang yakni mantan kepala sekolah SMK Negeri 53 dan NF Staf Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat telah ditetapkan sebagai tersangka Dana BOP dan dana BOS yang disalahgunakannya itu seharusnya diperuntukkan untuk keperluan operasional tahun anggaran 2018 Ada pun rincian dana operasional yang disalahgunakan dana BOS sebesar 1,3 miliar rupiah Dan dana BOP sebesar 6,5 miliar rupiah Sehingga total menjadi 7,8 miliar rupiah Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman ditangkap Densus 88 Polri di kediamannya di Pamulang, Tanggerang Selatan Sebelumnya nama Munarman beberapa kali sempat dikaitkan dengan aksi terorisme Baru-baru ini nama Munarman juga sempat ramai karena tercantum di benda mencurigakan dengan tulisan FPI Munarman di sebuah warung di daerah Limau, Kota Depok, Jawa Barat Berita utama terakhir yang kami sagikan di edisi kali ini yaitu berita Silaturahmi Pimpinan Harian POS Kota dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran Dalam pertemuan yang dipimpin CEO POS Kota Dimas Aji Sokohar Moko tersebut Jenderal Bintang 2 ini mengatakan bahwa POS Kota dengan Polda Metro Jaya punya cerita panjang dan sejarah panjang Polda Metro Jaya dengan POS Kota itu dua lembaga yang tidak bisa dirisahkan Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di POS Kota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas, ingat tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!